Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari blokok dua akan mempresentasikan tentang polis penyakit polio Apa sih penyakit polio itu? Penyakit polio itu disebabkan oleh virus polio Namanya virus polio itu sama dengan nama penyakitnya Sama penyakit polio Kejala warah polio itu seperti demam, sakit kepala, anggota kepala, merasa lemah Merasa dari di leher, sama rasa sakit pada kaki atau tangan Bagaimana penoleraan polio? Kalau virus polio ini hanya dapat hidup di kubus manunya Kemudian bertenggang biak kurang lebih dalam hidup Sebagian virus ini setiap hari dikeluarkan oleh peluang melalui dindang Makanan dan minuman yang tersebut di kubus manunya Secara langsung atau menolih tangan yang terkena yang terkena Kalau tidak, kalau virus polio ini tidak mati Hanya dengan pembersih seperti sabun, ekor, alkohol dan buah rokor Virus ini bisa mati apabila dibakar dengan sinar ultraviolet atau cairan pemutih pakaian Mereka bersama-sama membahas polio dengan jalan Yang paling penting itu hanya kita anak nanti Menakurakan virus polio Untuk memindahkan virus polio kepada bayi harus berhutin Supaya virus polio yang bukan musnah Karena virus polio tidak berhutin untuk musnah Untuk membahas penyakit polio Di sini ada peta kasus polio di 10 provinsi di Indonesia Indonesia bebas polio pada tahun 1945 Virus polio itu pertama berasal dari Indonesia Pertama ditemukan pada umur anak 20 bulan di desa Kirijaya Kenyaman-kenyaman camatan Cidariu Di Jawa Kabupaten Sukasini Jawa Barat pada tanggal 13 Maret 2005 Dari kasus pertama bulan Maret 2005 Sampai tanggal 21 Oktober 2005 Telah mencapai 278 kasus di 10 provinsi di Indonesia Tetapi virus polio di Indonesia sekarang sudah terbaik Jawa Balatnya Jawa Baratnya Seperti dari pandang 16 Kedariu Mulai sempat memani Kita lupa untuk melakukannya Jawa Baratnya Terima kasih 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 Terima kasih